Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam budi luhur Bertemu lagi dengan saya yang sudah berkasa di video perkuliahan mata kuliah teori batu dan otomata yang sudah memasuki petongan ke-13 kita sekarang akan membahas tentang aturan produksi yang rekursif kalau kemarin kita sudah belajar tentang bentuk normal, salah satu bentuk normal itu kan dia mencaratkan tidak adanya aturan produksi yang rekursif sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menghilangkan aturan produksi yang rekursif tersebut sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu aturan produksi yang rekursif jadi aturan produksi rekursif merupakan aturan produksi yang ruas kanannya memiliki simbol nominal yang sama dengan ruas kirinya jadi dia ada simbol yang sama antara ruas kiri dan ruas kanannya aturan produksi rekursif kanan yaitu aturan produksi rekursif yang mempunyai simbol non-terminal terkanan pada ruas kanan yang sama dengan ruas kirinya bentuknya adalah A, maksudkan beta A jadi A itu diulang di kanannya kemudian aturan produksi rekursif kiri merupakan aturan produksi rekursif yang mempunyai simbol non-terminal terpaling kiri pada ruas kanan yang sama dengan ruas kanannya biasanya dalam bentuk A maksudkan A beta jadi A nya diulang di kiri produksi rekursif itu akan menyebabkan pohon penemangnya itu tumbuh ke arah yang sama dengan aturan simbol rekursif tersebut jadi seperti itu nah biasanya sering bermasalah adalah rekursif yang di sebelah kiri ya kalau kanan itu gak terlalu masalah kenapa? biasanya kalau dalam penerapan grammar itu kebanyakan rekursif kiri itu tidak diinginkan ya karena dia akan menyebabkan loop tanpa henti ya atau perulangan tanpa henti misalnya ada atau produksi rekursif kiri yaitu A masukkan A alpha kemudian yang tidak rekursif kiri adalah A masukkan beta maka terproduksinya akan berubah menjadi A masukkan beta ZA ZA itu simbol yang baru itu adalah pengganti dari A masukkan A alpha kemudian ZA itu masukkan alpha jadi alphanya itu dimasukkan ZA lalu ZA itu masukkan alpha ZA jadi ada atau produksi baru yang rekursif kanan dan ada A masukkan beta itu yang tidak rekursif kirinya nah contohnya seperti ini ya saya datang dari produksi S masukkan S besar A kecil B kecil atau S besar B kecil atau C kecil A besar kemudian A masukkan A besar A kecil atau A kecil saja atau BD kecil diminta hilangkan rekursif kirinya nah pertama-tama catat pertama adalah kompokan dulu yang mana yang rekursif mana yang tidak yang rekursif kiri yaitu S masukkan SAB atau SB dimana alpha S1 nya adalah AB dan alpha S2 nya adalah B kemudian A masukkan A besar A kecil dimana alpha A1 nya adalah A kecil sedangkan yang tidak rekursif kiri adalah sisanya yaitu S masukkan CA jadi beta nya adalah CA kemudian A masukkan A kecil atau BD kecil ya jadi beta nya adalah A dan BD kemudian kita akan mengganti produksi yang rekursif kiri itu ya S masukkan SAB atau SB itu diganti menjadi S masukkan BS1 ZS ya ZS itu simbol yang baru menjadi S masukkan CAZ ZS ya tadi beta nya adalah CA sehingga produksi barunya adalah Z masukkan alphanya ya alphanya yaitu ZS masukkan AB atau B kemudian ada lagi ZS masukkan yang rekursif kanan yaitu alpha Z berarti ZS masukkan ABZS atau BZS ya kemudian A masukkan A besar A kecil itu diganti menjadi A masukkan beta A1 ZA atau beta A2 ZA ya karena A disini mempunyai 2 beta makanya diganti dua-duanya menjadi A masukkan A ZA atau BD ZA ya atau produksi yang baru yaitu ZA ya ZA atau akan masukkan alphanya ya jadi ZA masukkan A kemudian ZA masukkan alpha Znya jadi ZA masukkan AZA ya sehingga hasil penghirangan rekursif keringnya adalah S masukkan CA ya kemudian A masukkan A kecil atau BD ini BD kecil kemudian S masukkan CAZS ya lalu ZSnya masukkan AB atau B kecil dua-duanya ya kemudian ZA kemudian BZS kemudian A masukkan AZA atau BD ZA lalu ZA masukkan A kecil dan ZA masukkan A kecil ZA ya seperti itu oke jadi untuk materi ini kali ini cukup sekian ya gak banyak-banyak materi ini sedikit aja ya jadi kalau ada yang mau tanyakan silahkan tinggalkan komentar ya saya aja berberkasa mohon undur dulu ya sampai ketemu lagi di video berikutnya saya Airi sampai sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Budi Luhur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati